Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada hari ini teman-teman kita akan membahas perjalanan karir dari Pak Joko Santoso sampai menjadi Panglima TNI hingga akhirnya beliau tutup usia di usia 67 tahun namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Pada hari ini teman-teman mantan Panglima TNI Joko Santoso meninggal dunia di usia yang ke-67 tahun pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 sebelum tutup usia kesehatan Pak Joko Santoso ini sempat menurun sempat menjalani operasi pendaraan otak di RS BAD Gadot Subroto Jakarta Pak Joko Santoso adalah salah satu tokoh nasional yang merintis karirnya dari bawah ayahnya adalah seorang guru SMA sedangkan ibunya adalah sebagai ibu rumah tangga biasa sebagai anak pertama dari sembilan bersaudara sejak kecil Pak Joko Santoso sudah terbiasa hidup sederhana apalagi setelah ayahnya beliau pensiun ia bertekad untuk belajar sungguh-sungguh dan mengubah nasib keluarganya usaha dan kerja kerasnya pun akhirnya membuahkan hasil setelah lulus dari SMA Negeri 1 Surakarta Joko Santoso lolos seleksi masuk Akademi Militer Akmel di Magelang saat berusia 23 tahun pria kelahiran Solo 8 September 1952 ini lulus dari Akmel dan memulai karir militernya dari bawah di TNI Angkatan Darat Joko Santoso lebih banyak ditugaskan di bidang intelijen Joko Santoso ditugaskan di pasukan Kostrat hingga sampai menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat namun namanya mulai melejit justru saat ia diangkat menjadi Panglima Kodam pada tahun 2002 selama meruduki jabatan itu Joko Santoso menorehkan prestasi teman-teman yang membanggakan salah satunya adalah keberhasilannya menangani kerusuhan di Maluku saat itu ia juga mengembang tugas sebagai Panglima Komando Operasi pemulihan keamanan tahun 2002-2003 berkat kesuksesannya ia pun ditunjuk menjadi Panglima Kodam Jaya satu tahun kemudian karir Joko yang gemilang itu tak berhenti di situ di tahun yang sama ia melesat menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2005 teman-teman Joko Santoso diminta menggantikan Ria Mizat Ria Kudu menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau kasat dua tahun kemudian ia ditunjuk menjadi Panglima TNI menggantikan Joko Suyanto oleh Presiden ke-6 RI Pak Bambang Yudhoyono Pak SBI pada tahun 2009 sebenarnya Joko sempat diminta oleh BDIP Megawati Soekarno Putri untuk mendampingi beliau sebagai cawapres namun Joko Santoso menolak tawaran dari Presiden ke-5 RI itu karena beliau masih ingin fokus berkarir sebagai prajurit TNI setelah 35 tahun teman-teman bergelur di dunia militer Joko pun akhirnya mengakhiri pengabdiannya di TNI pada tahun 2010 dan ia sempat membentuk Organisasi Gerakan Indonesia Adil Sejahtera dan Aman atau ASA yang bergerak di bidang politik ekonomi dan sosial budaya nah teman-teman di acara peresmian ASA pada tahun 2013 Joko pun juga meluncurkan buku yang berjudul Jenderal TNI Purnawerawan Haji Joko Santoso bukan Jenderal Kanjil buku ini berisi riwayat hidup hingga perjuangan Joko selama berkarir di militer dan pada tahun 2015 Jenderal Bintang 4 itu akhirnya menjajal masuk di dunia politik dengan bergabung di Partai Besutan seniornya yaitu Pak Prabowo Subianto di Partai Gerindra Joko adalah salah satu pentolan yang gencar mendukung langkah Prabowo Subianto di Pilpres 2019 di Pilpres 2019 Joko Santoso dipercaya untuk memimpin Badan Pemenangan Nasional BPN pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019 Prabowo percaya bahwa kepemimpinan Joko Santoso Prabowo percaya kepada Pak Joko Santoso karena pernah memimpin TNI setelah Hiropiko Pilpres usai teman-teman sebenarnya nama Joko Santoso sudah jarang terdengar di masyarakat dan akhirnya Joko Santoso dikabarkan kritis di RSPAD dan banyak tokoh juga yang mendoakan masyarakat kerabat melantunkan doa-doa kepada Sang Jenderal agar segera sembuh namun apadahaya Tuhan bergenda lain Joko Santoso Jenderal sederhana itu dari Surakarta akhirnya tutup usia setelah berjuang hampir sepekan di RSPAD Gatot Subroto selamat jalan Sang Jenderal mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya dan ditempatkan di sisinya yaitu di surganya amin amin ya robbal alamin itulah teman-teman perjalan karir dari seorang Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dari bawah hingga sampai ke atas begitu beliau bekerja keras susah payah dan ini harus dijadikan inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia agar meniru kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Joko Santoso dari bawah sampai menjabat Bang Lima TNI di Mediter jadi sebagai anak-anak muda teman-teman kita mencoba untuk mencontoh kerja keras beliau sampai beliau sukses menjadi Panglima TNI ini bukan Bim Salabim ini bukan sulap ini adalah proses dan setiap proses tentu akan ada nilainya seperti halnya yang dicontohkan oleh Pak Joko Santoso itulah teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati